musik 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 kemarin kemarin pengalaman maraton di bandung ya kemarin pak? ya kemarin saya ririn rini suaminya rini michael dan juga manajer saya indra kita semua kontingen dari band hill telah sukses menyelesaikan half maraton pertama kali secara bersama-sama tapi meskipun larinya tidak selalu bersama-sama karirin jadi suka banget lari sekarang? alhamdulillah tapi sebenernya alasan dia lari itu bukan karena saya tapi mungkin kalau ada pengaruh dari saya alhamdulillah cuma memang itu karena keinginan dia yang memang waktu itu pas lagi katanya nih ya pas lagi ngantriin saya ikut world major maraton di luar dia ngeliat ada orang lansia yang usianya udah gak muda lagi udah udah wah bener-bener mungkin di atas 65 tahun tapi dia masih ikutan full maraton 42 kg 195 meter dan lansia itu kuat dan dia happy banget larinya jadi itu yang bikin penasaran kok orang tua itu happy ya kok orang tua itu larinya asik-asik aja santai-santai aja aman-aman aja nah disitu dia mulai merasa kayak tertantang terinspirasi apa sih serunya padahal dari dulu temen-temennya udah banyak yang ngajakin lari bahkan adeknya sendiri juga dari dulu ngajakin lari cuma tapi dia belum into dan akhirnya baru ya mungkin sekitar beberapa bulan terakhir ini mulai ambil pelatih latihan supaya apa supaya punya tahapan yang bener supaya kita bebas dari cedera karena olahraga lari itu kelihatannya memang gampang tapi kalau kita lari jarak jauh itu kan istilahnya nih kalau kita mobil analoginya mobil semuanya tuh harus diservis dulu kaki-kakinya oli mesin radiator semua mesti dicek gitu loh dan dikuat-kuatin lagi sebelum kita melakukan perjalanan jauh nah bahayanya kalau buat temen-temen pelari yang baru lari terus langsung ikutan race dan jaraknya jauh nah itu kebanyakan cedera jadi buat temen-temen nih kalau mau ikutan lari mungkin bisa tanya sama temen-temennya yang udah pernah ikutan lari tahapannya seperti apa supaya bebas dari cedera tapi karyalin sendiri awal mulai diajak lari sempet ngeluh juga gak sih apalagi kan bisa dipelang jarak jauh juga ada memang dia kayak proses apa ya penjajakan gitu loh kayak melakukan PDKT sama lari ada dia iya aduh pegel nih ini begini ya iya ampun nih harus banget ya besok harus lari 5 kilo besok harus lari 10 kilo besok harus lari 15 kilo gitu ini harus ya iya supaya kaki-kaki kamu kuat supaya otot-otot kamu nanti siap pas begitu kamu ikut race iya mungkin total menu latihan 70% sampai 75% dia jalanin alhamdulillah kemarin lancar aman dan finishnya alhamdulillah juga finish strong artinya dia mendapatkan efek yang menyenangkan nah kalau abis lari biasanya kalau temen-temen trauma tuh karena capek karena cedera terus ada sesuatu hal yang bikin dia kayak aduh gak enak nih lari ternyata Ririn suka happy apalagi dapat medali finisher terus udah gitu waktunya juga ternyata lebih cepet dari yang kita perkirakan jujur saya kaget gitu waktu pas saya lagi mau jemput Ririn saya diajak malah suruh ngemsi gitu loh untuk ngasih support buat finisher-finisher yang lain yaudah saya merasa jiwa pelari saya terpanggil karena kan kalau orang mau finish itu perjuangan terakhirnya tuh disitu gitu semakin dikasih semangat dia semakin kayak dapet booster lagi dapet tenaga lagi nah disitu saya kayak ayo semangat semua all runner sedikit lagi push 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 gitu tiba-tiba muncul Ririn padahal di kepala saya itu mungkin ya masih sekitar 20 sampai 15 menit 15 menit sampai 20 menit lagi lah ternyata dia udah muncul jadi artinya udah lebih cepet dari yang kita perkirakan bahkan pelatihnya juga kaget adanya itu ngalamin keram juga apa sih pada saat ikut lari tersebut ngalamin keram alhamdulillah enggak alhamdulillah enggak cuma memang ada kendala kayak penyuslaian otot apa tapi semuanya teratasi dan dia enjoy banget kalau dilihat dari foto-fotonya dia selalu happy selalu senyum apa namanya itulah yang membedakan kalau kita saat latihan sama saat race nah kalau race itu dari puluhan ribu orang semuanya kita punya visi misi dan energi yang sama gitu loh rasa yang sama kita lari sama-sama terus juga startnya sama di titik yang sama lintasannya sama terus nanti finishnya di tempat yang sama jadi bener-bener kita temennya banyak dan kita enggak perlu takut karena pasti di belakang kita ada lagi, ada lagi, ada lagi dan kayak mungkin buat temen-temen yang mau ikutan lupa lari kan aku akan paling terakhir tenang aja yang punya pikiran kayak kalian tuh banyak jadi pasti ada temennya aku pernah sempat lihat Viti Yaya yang semangatin dirimu ya kayak bangga banget dia ayo kok ini kasih air gitu dia nangat suka gitu iya dia waktu itu saya pas lagi persiapan untuk London kalau enggak salah dan saat itu kan persiapannya kepotong sama kuasa nah jadi kalau latihan lari itu ada setiap minggunya kita long run nah saat itu saya PR-nya long run saya kerjain malam abis sholat Tarawee nah pas begitu saya kerjain disini kan rumah alhamdulillah deket dari sini jadi Ririn sama Yaya jadi water station saya gitu loh mereka ngasih air ngasih minum terus ngasih vitamin kayak gitu jadi pas begitu saya lari dia jiwa itu anak emang energinya luar biasa sih saya juga enggak tahu tiba-tiba dia keluar kata-kata seperti itu padahal mamanya enggak ngajarin jadi dia kayak ngerasa ini udah perlombaan ayo papa ayo 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 gitu semoga dapat pahala eh piala aku masih jadi kebanggaan tersendiri juga enggak sih bang akhirnya hobi hobi kita itu ditularkan kepada anak dan istri oh seneng bang bang seneng dan apa namanya ini kan hobi yang positif gitu itu karena pada akhirnya kesehatan itu adalah investasi yang paling berharga karena kalau kita tua nanti punya uang banyak punya apa-apa ada aja mau ngapain aja tapi kita enggak punya yang namanya kesehatan wah itu yang bahaya kita enggak bisa menikmati mendingan punya uang banyak tapi sehat bisa menikmati daripada punya uang dikit sakit enggak enak banget pilihan saya dikit sakit lagi ada rencana maraton luar negeri kan? ada ada nah ini juga salah satu rangkaian saya Ririn Rini dan suaminya Rini Michael untuk ikutan Berlin Marathon di September nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran sehat juga nah kalau kemarin Ririn udah enjoy mudah-mudahan jaraknya lebih panjang lagi jadi artinya dua kali lipatnya yang kemarin di Bandung kalau kemarin kan di Bandung cuma 21 di Berlin nanti 42 ya kurang lebih Jakarta Bogor lah iya Jakarta Bogor tapi pengen nanti sampai tuanya kayak gitu ya? kita sampai tua pengennya kayak gini terus kita ngelakuin sesuatu yang kita suka jadi biar kalau Ririn bilang biar makannya banyak tetapnya dikurangin karena dia hobi makan kita suka kuliner juga suka traveling juga jadi kan kalau hari tuanya kita mau tetap melakukan hal-hal seperti itu ya kita harus sehat harus fit dia memutuskan untuk ikutan Marathon di Berlin itu berapa? kenapa ini? padahal Ririn itu yang memutuskan saya didaftarin sama dia gak tau itu? gak tau tiba-tiba iya tiba-tiba tiba-tiba dia tuh punya inisiatif untuk aku harus ikutan tiba-tiba dia bilang aku didaftarin kamu ya tolong cariin aku pelatihan aku mau latihan loh jadi dia daftar dulu baru dia latihan kalau orang kan latihan dulu baru daftar kalau dia daftar dulu baru latihan nah baru disitu pelatihnya pusing berapa bulan lagi wah ya karena memang ada prosesnya ada jangka waktu yang aman untuk seorang pelari pemula untuk mendapatkan performa yang boleh dikatakan siap untuk ikutan karena banyak juga teman-teman kita pelari yang gak siap atau mungkin menyepelekan yang namanya safe running tamit-tamit cedera pak lebih parah lagi bisa meninggal Pak mungkin selain mungkin yang diluarkan kepada Pak Armini dan juga anak-anak? hobi berpolitik kayaknya banget banget ya gimana caranya kita punya konspirasi politik di keluarga sebelum makan malam kita sudah mulai untuk bersiasat dimana caranya kita bisa mendapatkan laut inceran kita terlebih dahulu kurang lebih kayak gitu gak ada udah itu aja yang penting kalau saya yang penting keluarga saya minimal tuh ada olahraganya apapun jenis olahraganya bebas yang penting sehat dan kalau kita punya uang terus kita belanja alat-alat olahraga itu saya anggap sama aja sedia payung sebelum hujan jadi kita lebih baik beli peralatan kesehatan daripada kita membeli saya ulangin ya lebih baik kita membeli peralatan olahraga untuk kesehatan daripada kita membeli kesehatan di rumah sakit gimana quote saya standard bagus bagus habis aja bagus bagus apa lagi ayo kemarin yang sebutkan profesional nih salah satu temen running abang nih seorang desainer yang sempat kayak buat gimana nih bagaimana 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 soal karirin bisnis gantungan tas sendiri gimana sih ini saya pake tuh gimana gantungan tas gantungan tas ini kalo gak salah salah satu apa namanya hasil desain nyari-irin yang pertama nah sekarang gak tau ya udah banyak banget sih kemarin dia iseng-iseng awalnya dia sama yaya iseng-iseng bikin gantungan-gantungan diposting ternyata temen-temen sekolahnya yaya dan orang tuanya dari sekolahnya yaya itu pada mau order gitu akhirnya pas ditaruh di media sosial banyak yang suka sampai sekarang sih itu untuk pembuatan dari gantungan tas tersebut mungkin berapa lama sih apa ngeliat karirin itu mau buatnya sebenernya gak lama cuma kan itu sama aja kayak apa ya ngerakit gitu loh dan ngerakit itu kan butuh yang namanya daya seni atau estetika gitu ini sama ini pantes gak digabungin gitu ini sama ini nanti hasilnya maksa atau manis atau ini bagus atau ini elegan kayak gitu-gitulah nah saya tuh jiwa seni saya di masalah desain-desain agak berantakan itu handmade atau gimana? handmade sendiri dia bikin cuma memang kalau barang-barangnya gak bikin sendiri ya kayak boneka kan gak mungkin bikin sendiri kalau ini yang sekarang bentuknya boneka atau seperti apa sih bang? mungkin bisa tunjukkan boneka boneka campuran boneka ada tali harganya berapa nih? untuk dijual persatuan yang berkisih katanya sampai 200 ribu dan agak rugi kita pergi saya tuh kalau udah masalah bisnis yang paling saya tanya dulu sama Ririn sayang ini HPP-nya berapa terus harga jualnya berapa kamu awas ya jual barang kalau harga jualnya lebih rendah daripada HPP-nya artinya kamu rugi gak boleh oke dan itu harus untung supaya apa tenaga kamu pikiran kamu waktu kamu bisa tergantikan gak usah harus untung besar yang penting untung dia bilang Alhamdulillah ada untungnya kok yaudah gak apa-apa lanjutin kalau misalnya gak ada untungnya bisa saya marah lepas yang lain aja ngerjain yang lain tapi untuk penjualannya sendiri apakah melalui online atau online online melalui online dan melalui sistem gugur secepat-cepat dia dapat iya 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 pasti gugur tuh ya ini udah telat mbak cari lagi gitu tapi mungkin akhirnya karirin dari bisa dibilang dari hobi menjadi sebuah bisnis mungkin gimana sih bang ngeliatnya apa namanya senang berarti dia punya jiwa wira swasta terus juga keseniannya kreatifitasnya dia memang dari dulu suka dengan sesuatu yang merancang gitu dia juga dulu pernah bikin baju jahit baju punya konveksi sempat kalau untuk baju sekarang juga ada dia masih ada jasmine dan kartea terus juga parfum dia punya gitu sekarang kita lagi mau bikin restoran mudah macam udah ya thank you bang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih